Walet besi jilid 1. Beringas. Bulan ke-3. Pahya. Angin segar berhembus pada bulan ke-3 hari ke-3. Sepanjang tepian sungai Tiang An tampak perempuan cantik pergi berlalu lalang. Sepotong syair ini tidaklah menggambarkan keadaan pahya yang sesungguhnya. Di negara di sebelah utara, musim semi datang terlambat. Pada hari-hari di bulan ke-3, salju dan air-air yang membeku belum semua meleleh. Bahkan rumputan liar pun belum menampakkan pucuk daun mudanya. Angin utara masih berhembus sangat dingin. Langit pun sebagian besar masih terlihat muram. Orang-orang yang berlalu lalang belum bisa melepas jaket kulit dengan topi kupluk kulit yang biasa mereka kenakan. Apalagi pada pagi hari. Dari 10 orang yang keluar rumah, 9 di antaranya pasti akan menyembunyikan kedua tangannya ke dalam kantong jaketnya. Kehidupan sungguh pahit dan menyakitkan, kedua tangan itu harus dipertahankan hidup bagaimanapun caranya. Atau orang itu tidak akan hidup sama sekali. Keempat blok rumah bertingkat dan 10 gang kecil di sebelah timur adalah tempat tinggal para bangsawan kelas atas. Rumah-rumah yang ada di ke-10 gang itu semuanya adalah rumah yang dilengkapi taman mewah. Temboknya tinggi dan pintunya berhiaskan mutiara. Apalagi rumah kedua di sebelah kanan di dalam gang yang pertama. Ini adalah rumah kediaman seorang konglomerat yang bermarga leng, dingin. Marga ini benar-benar cocok menggambarkan pemilik namanya. Nama lengkapnya adalah Leng So Hyang. Nama So Hyang dalam bahasa Mandarin bunyinya mirip dengan nama rak buku. Namun sosok Leng Tai ya ini, seumur. Hidupnya tidak pernah menaruh berminat pada buku. Dia juga tidak pernah menjadi seorang pejabat yang memegang kedudukan yang tinggi. Kalau bukan termasuk dalam keluarga yang tertelajar, dan juga bukan keturunan bangsawan, bagaimana dia bisa menjadi seorang konglomerat? Semua ini karena dia memiliki banyak uang, tidak masalah orang sedang berada di belahan bumi manapun, uang dan emas selalu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika masih muda, Leng So Hyang adalah seorang kepala bagian di dalam keluarga kerajaan. Raja Su Chen bisa dibilang adalah seorang raja yang paling terbuka di kalangannya. Dia bukan seorang pejabat korup. Ketika dinasti Cheng sudah goyah dan nyaris rubuh, demi mempertahankan dinasti, dia sudah memikirkan banyak sekali siasat. Sosok raja besar ini sudah menolong menyelesaikan banyak sekali perkara selama 300 tahun dinasti Cheng berjaya. Pendiriannya adalah pembaharuan terus-menerus. Namun dia juga menyetujui sistem kerajaan. Sayang sekali pejabat dinasti Cheng sudah terlalu banyak yang korup, sebuah tiang tidak akan dapat menyanggah sebuah bangunan yang besar. Akhirnya tetap saja dinasti tersebut runtuh. Karena raja Cheng senantiasa mengkhawatirkan keadaan negara yang dipimpinnya, dia memberikan kesempatan pada Leng So Hyang untuk bertindak bebas. Menggunakan kesempatan ketika keadaan sedang kacau seperti ini, dia mendapat kesempatan mencari uang setelah raja mengungsi ketong, yang, dan tinggal di luar negeri dia mempercayakan harta dan bisnisnya agar diurus oleh Leng So Hyang. Dari sepuluh bagian, dia mendapat tujuh sampai delapan bagian. Hanya dalam waktu dua-tiga tahun yang singkat, dia sudah menjadi salah seorang konglomerat terkaya yang hanya berjumlah beberapa orang di kota Pahya. Lagi pula pada waktu itu pemerintahan baru saja berdiri, keadaannya belum stabil. Desas-desus tentang kembali berdirinya dinasti Cheng, kadang-kadang sering terdengar. Raja Su Chen tinggal di sebuah negara yang sangat jauh, namun dia tetap berpikir untuk pulang dan mendirikan kembali dinasti Cheng. Apalagi Leng So Hyang adalah kepala bagian Raja Su Chen, sementara ini dia masih bisa mempertahankan hubungan. Sebagian besar orang yang ingin mengambil kesempatan, pasti akan terus mempertahankan hubungan baiknya. Oleh sebab itu, Leng So Hyang menjadi seorang yang sangat termasyur di kalangan masyarakat di dalam kota Pahya. Setiap hari saat masih sangat pagi, kira-kira suasana masih sunyi senyap, pintu utama yang berhiaskan permata masih terkunci, pintu-pintu kecil di sudut juga tertutup rapat, seolah-olah bangunan mewah dengan taman yang besar ini tidak pernah memiliki penghuni. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara derap langkah kaki kuda sedang mendekat. Tidak lama kemudian, sebuah kereta yang ditarik oleh sepasang kuda datang memasuki gang perumahan mewah itu. Kereta ini lalu berhenti di depan rumah mewah milik Leng Taiya. Hari masih sangat pagi, namun keluarga Leng sudah kedatangan tamu. Ini benar-benar kejadian yang sangat langka. Saiz kereta adalah seorang pria separuh baya yang kira-kira berumur 40 tahun lebih. Namun penampilan dan caranya berpakaian sedikit pun tidak menyerupai seorang saiz kereta. Perayawakannya tinggi besar dan terkesan kasar, namun pakaiannya sangat rapi. Tingkah lakunya juga sangat sopan, dia menuruni kereta, setelah itu dia merapikan bajunya. Perlahan-lahan dia menaiki tangga yang terbuat dari batu granit. Setelah itu dia menarik pegangan pintu yang berkilau, dan mulai mengetuk perlahan-lahan. Dia hanya mengetuk sebanyak tiga kali, dan suaranya benar-benar terdengar sangat lembut. Namun walaupun demikian, pintu di pojok segera membuka. Ini menggambarkan bahwa rumah kediaman keluarga Leng memiliki penjagaan yang sangat ketat. Dilihat sepintas keadaan terlihat sangat tenang, namun sebenarnya di dalam entah ada berapa banyak orang yang sedang sibuk berjaga. Tentu saja, seorang konglomerat seperti Leng Sohi yang sangat membutuhkan orang-orang untuk menjaganya dengan ketat. Orang yang datang menyambut tamu dan kemudian membukakan pintu adalah seorang pemuda yang tampak berumur sekitar 30 tahun. Raut mukanya terlihat sangat lelah, sepertinya dia belum tidur semalam suntuk, namun tatapan matanya memancarkan kilau yang biasanya hanya dipancarkan oleh orang kaya. Setelah membukakan pintu, dia mengamati saiz ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, barulah dia bertanya dengan perlahan-lahan. Mau apa? Maaf, apakah ini kediaman lengtai? Ya sepertinya saiz ini sangat mengerti tata krama, juga menunjukkan bahwa dia pernah memiliki pendidikan bersopan santun. Tidak salah. Ada urusan apa? Majikanku memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, dan dia harus langsung menemui majikanmu lengtai ya. Tolong sampaikan. Secara refleks, pemuda itu langsung menengok ke arah tirai bambu yang menggantung menutupi jendela kereta kuda. Dalam hatinya dia pasti berpikir, tamu ini sangat sombong, dia bahkan tidak turun dari kereta dan menunjukkan diri. Datang dari mana luar kota? Dua kata ini luar kota sepertinya menimbulkan berbagai macam perasaan dan pikiran. Sinar mata pemuda tadi jadi bertambah terang. Apakah Anda memiliki kartu nama? Maaf saiz kereta itu menjawab dengan sangat sopan. Majikanku sedang mendapat tugas yang sangat rahasia, tidak baik untuk memberikan kartu nama. Setelah menemuinya, lengtai ya pasti akan langsung mengerti. Pemuda yang menyambut tamu terlihat sedikit ragu dia lalu menjawab dengan sopan dan berkata. Karena tidak memiliki kartu nama, aku tidak berani membuat keputusan. Maaf menyusahkan Anda, silahkan Anda menunggu di luar dan menunggu kedatangan majikanku. Silahkan, silahkan. Pemuda yang menyambut tamu kembali melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu di pojok tadi kembali menutup. Namun sepertinya di balik pintu terdapat banyak pasang metu yang diam-diam memperhatikan. Seng tamu lalu menunggu di luar. Dia menunggu kira-kira setengah jam lebih. Majikan yang duduk di dalam kereta sama sekali tidak bertanya sepatah katapun pada Seng saiz. Sais kereta juga tidak terlihat tidak sabar, kedua orang ini, majikan dan bawahannya terlihat sangat tenang. Tidak lama keluar lagi orang lain yang datang menyambut. Kali ini berganti menjadi seorang tua yang sudah berumur 50 tahun lebih. Tingkah lakunya sangat rendah hati hanya beberapa langkah besar saja dia sudah menuruni tangga granit. Dia lalu merangkupkan kedua tangannya di depan dada dan berkata, Mohon maaf, mohon maaf. Maaf sudah merepotkan Anda menunggu sangat lama. Leng Tai ya tidak terbiasa bangun sepagi ini setelah mendengar bahwa dia mendapat tamu yang datang dari tempat jauh. Dia segera bangun dan langsung membersihkan diri oleh karena itu dia harus menghabiskan sedikit waktu. Sekarang ini dia sudah menunggu Anda berdua di ruang tamu bagian depan. Silahkan. Tanda petik. Sepertinya dari dalam tirai bambu terlihat gerakan. Sais kereta cepat-cepat mendekat ke kereta dan membukakan pintu. Orang yang ada di dalam kereta segera keluar. Ternyata dia adalah seorang nona yang masih berusia sangat muda. Pria berumur 50 tahun lebih yang datang menyambut tamu benar-benar merasa kaget. Secara reflek mulutnya menganga. Sepertinya dia sama sekali tidak menyangka bahwa tamu besar yang datang mengunjungi majikannya dari tempat yang jauh ini adalah seorang tamu wanita. Perempuan muda ini sepertinya baru berumur sekitar 20 tahun, tubuhnya tegap dan kekar namun sangat ramping, wajahnya cukup rupawan, sangat menarik perhatian. Sekali melihat semua orang pasti langsung tahu kalau dia sudah berpengalaman, perempuan ini tidak dapat dibilang cantik sekali. Namun dia memiliki harisma yang sangat menarik perhatian. Dia berkata dengan perlahan-lahan. Mohon tunjukkan jalan. Kalimat ini bagaikan kicau burung kutilang, apalagi karena hari masih sangat pagi, kata-katanya terasa sangat enak didengar. Pria tua yang menyambut tamu tiba-tiba tersentak dan kembali sadar. Dia segera membalikan tubuh, mengulurkan tangannya dan berkata, Nona, silahkan. Tanda petik. Perempuan ini mengenakan celana sutra, di luarnya dia masih mengenakan mantel panjang berwarna ungu. Kemerahan yang memiliki kerah bulu tebal. Gerakannya sangat ringan bagaikan sedang melayang. Dia terlihat unik. Leng Sohi yang sekarang sudah hampir berusia 60 tahun, namun karena dia pandai merawat tubuhnya, dia masih tetap terlihat sangat sehat dan tegap. Hanya saja di kedua pelipis dia rambutnya mulai berubah warna menjadi putih, namun ini tidak membuatnya terlihat tua, malah membuatnya semakin berwibawa. Setelah melihat bahwa tamunya adalah seorang Nona yang masih muda, Leng Sohi yang juga sempat tertegun beberapa saat. Namun, dia sama sekali tidak memandang rendah tamunya. Kalau dia memang datang dari luar kota, sudah 80 persen dapat dipastikan kalau dia adalah orang yang diutus datang kemari oleh Raja Su Chen. Raja tidak mungkin semelarangan mengutus seseorang yang tidak bisa apa-apa. Perempuan ini pastilah memiliki keistimewaan tersendiri sehingga mendapat kepercayaannya. Setelah berpikir sampai sedemikian, secara otomatis dia segera berdiri. Leng Tai ya tamu perempuan itu menyapa dengan sangat hormat. Leng Sohi yang kembali tertegun, karena perempuan ini dalam memberi hormat tidak menunjukkan tata krama yang ditemui di antara masyarakat umumnya dan juga bukan tata krama yang ditemui di antara masyarakat suku. Hon kedua tangannya tetap dirangkupkan di depan dadanya. Karena dia menggunakan mantel terusan yang besar, ditambah dengan gerak-geriknya seperti ini, dia terlihat sangat gagah. Namun ini adalah cara menyapa para pendekar yang umum ditemui di dunia persilatan. Leng Sohi yang bertanya pada dirinya sendiri, rasanya dia tidak pernah berurusan dengan orang yang datang dari kalangan persilatan. Karena tertegun kaget, dia sampai lupa membalas salamnya. Untunglah pria tua yang sudah menunjukkan jalan masuk padanya segera mewakilkan tuan besar untuk membalas salamnya dan mempersilahkannya duduk. Tidak perlu sungkan, tidak perlu sungkan barulah Leng Sohi yang kembali sadar, melihat nona sangat rupawan, sangat berwibawa, tidak terasa aku sudah tertegun melihat nona-nona datang dari mana. Lisan. Setelah mengatakan tempat asal-usul kedatangannya, hati Leng Sohi yang langsung menjadi tenang. Raja Su Chen tinggal di daerah itu melihat tingkah laku dan penampilan nona muda ini, dia mungkin sekali adalah utusan Raja Su Chen. Kalau tidak, siapa yang lebih cocok? Bagaimana kabar Raja? Apakah dia baik-baik saja Leng Sohi yang sambil sedikit membungkukkan tubuh memberi hormat dengan sangat sopan dan bertanya dengan perlahan-lahan? Sepertinya dia bermaksud memancing nona ini untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya datang. Sangat baik jawabannya sangat singkat. Bagaimana keadaan di sana? Kali ini dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk-anggukan kepala. Pada waktu yang bersamaan dia melirik ke arah pelayan tua yang mengantarnya masuk. Pergi Leng Sohi yang segera mengibaskan tangannya. Pria tua penunjuk jalan segera mundur dan melangkah keluar meninggalkan ruangan. Dia menutup pintu di belakangnya. Sekarang di dalam ruangan hanya tinggal kedua orang ini. Leng Tai Hiya, aku ingin bertanya padamu. Anda biasa menggunakan tangan yang mana untuk memegang pena ketika sedang menulis surat? Tangan kanan. Kalau begitu, tolong ulurkan tangan kananmu. Leng Sohi yang merasa sedikit heran, namun dia tetap mengulurkan tangan kanannya. Tidak biasanya dia langsung menuruti apa yang diperintahkan padanya. Namun kali ini benar-benar aneh. Sepertinya ini disebabkan oleh karisma yang sangat besar yang dipancarkan dari dirinya. Kalau ada seseorang yang sudah berbuat kesalahan dan membuat seseorang marah, lalu orang yang sudah dibuat marah itu bertanya padanya, mana yang akan kau pilih? Apakah kau lebih rela dipotong tenggorokan ataukah dipotong tangan kanan? Kalau orang itu adalah kau, yang mana yang akan kau pilih? Leng Sohi yang benar-benar tersentak kaget, cepat-cepat dia menarik tangan kanan yang sudah diulurkannya. Gerak-gerik perempuan ini benar-benar sangat cepat, hanya dengan satu langkah besar saja dia sudah berada di hadapan Leng Sohi yang, di tangannya sekarang sudah terlihat sebila pisau yang sangat tajam. Ujung pisau yang runcing menekan dada Leng Sohi yang dengan kuat, dia sebenarnya berpikir untuk melangkah mundur menghindari serangan, namun kedua kakinya sama sekali tidak mau menuruti keinginannya. Leng Tai Ya, sebenarnya kau akan membuat pilihan yang mana? No. Nona, Se, sebenarnya apa, bagaimana bisa seperti ini? Apakah kau benar orang suruhan Raja Su Chen? Cepat tentukan pilihanmu. No, Nona, apakah aku pernah berbuat salah padamu sebelumnya? Pilih. Hanya sepatah kata, namun sepatah kata ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Perlahan-lahan tangan kanan Leng Sohi yang yang gemetar hebat kembali terjulur. Leng Tai Ya, dengar baik-baik. Sepuluh tahun yang lalu tangan kananmu ini sudah berbuat kejahatan semacam apa, Kau sendiri sudah mengerti. Sekarang sudah tiba waktu pembalasannya. Leng Tai Ya, sebelah tanganmu akan terputus, pasti akan terasa sangat sakit. Namun kau harus menahan rasa sakitnya, kau tidak boleh berteriak. Kalau kau sampai berteriak sedikit saja, bukan hanya kau akan kubunuh, bahkan seisi kediaman ini pun pasti akan berjatuhan korban yang tidak bersalah. Apakah kau sudah mengerti? No, Nona, apakah aku bisa mengeluarkan uang untuk menebus kesalahanku? Kau ingin berapa-berapa banyak pun. Aku pasti akan memberi-memberi sebanyak itu. Kau sekarang pasti sudah mengerti, uang tidak selalu bisa menyelesaikan semua urusan. Tidak masalah kau memiliki berapa banyak uang, Kau tidak punya karo untuk kembali menumbuhkan lenganmu yang putus dari pundakmu itu. Tolong angkat tangan kananmu sedikit. Tubuh Leng Tai Ya gemetar hebat, namun seluruh tubuhnya terasa sangat lemas. Tangan kanannya sama sekali tidak memiliki tenaga untuk diangkat. Gerakan tangan Nona Muda ini sangat kejam, Dia tidak segera menebaskan pisaunya kuat-kuat untuk memutuskan tangan lawannya, Namun dia dengan perlahan-lahan menyayatkan pisaunya. Leng Tai Ya tidak hanya harus menahan sakit yang luar biasa, Namun juga harus menahan sakit hati yang sangat dalam. Nona Muda ini menggunakan tangannya untuk menekan ujung jari Leng Tai Ya, Sehingga tangannya terjulur lurus ke depan. Melihat dari gerak geriknya, dia tampak seperti akan memotong seekor ikan, atau seekor ayam. Aku akan berkata sekali lagi kau sama sekali tidak boleh berteriak. Sekali berteriak, kau akan segera kehilangan nyawa. Kau pun akan mempersulit hidup orang lain. Leng Tai Ya bercucuran keringat dingin, sepasang kakinya gemetar sangat hebat, Dia merasa akan segera pingsan. Pada hari yang sama, di Pahya terdengar empat kasus yang kejam. Tangan kanan Leng Tai Ya terpotong, Sepasang bola match milik direktur utama sebuah perusahaan bank terkemuka yang bernama Hui Chi Hang di Cokel keluar. Seorang seniman yang serba bisa di Pahya, yang mahir bermain alat musik, Adu catur, terpelajar dan pandai menggambar, Yang bernama Tan Pohai, juga mengalami kejadian yang serupa. Pelakunya sudah memotong kedua daun telinganya. Seorang tuan besar yang pernah mengabdi di Ciu Mui pada dinasti Cheng yang bernama Oe Ye Soi menderita luka paling ringan. Dengan pisau yang tajam, pelakunya menorahkan tanda X pada pipinya. Setelah pelaku melukai para korbannya, pada setiap tempat kejadian perkara, Dia selalu meninggalkan sebuah tanda yang sama, Ukiran seekor burung walet yang terbuat dari besi dan juga terdapat tetesan lilin berwarna merah menempel di bagian mata burung walet tersebut. Leng So Hyang dan Hui Chi Hang yang masing-masing sudah kehilangan tangan dan matanya. Setelah menahan penderitaan yang sangat parah, mereka berdua segera pingsan. Setelah ditolong mereka barulah kembali sadar, Luka yang diderita oleh Tan Pohai dan Oe Ye Soi tidak termasuk. Parah, namun mereka semua melakukan hal yang tidak dimengerti banyak orang. Terhadap kasus ini, mereka semua sama sekali tidak mempermasalahkannya, Malah sebaliknya mereka berkeras mereka tidak melihat pelakunya. Jelas bahwa mereka semua sedang berbohong. Alasan mereka berbohong sepertinya ada dua, Pertama mereka takut pelakunya akan lebih beringas dan membalas dendam. Kedua, mereka tidak ingin kasus ini membuat semua rahasia yang mereka miliki akan terbongkar. Tentu saja orang lain juga akan mengambil kesimpulan yang sama, Bahwa semua pelakunya adalah orang yang sama. Alasan keempat orang yang menjadi korban pun pasti sama. Karena mereka semua pernah melukai si pelaku. Beratnya kejahatan yang sudah mereka lakukan setimpal dengan luka yang mereka derita saat ini Hanya anak Oe Ye Soi yang tidak ikut melakukan kejahatan dengan tangannya sendiri. Dia hanya menanggung dosa yang diperbuat orang tuanya. Dia baru berumur 20 tahun, Tidak mungkin dia bisa melakukan kejahatan bersama-sama dengan para tuan besar yang sudah berumur itu. Keempat kejadian yang mengerikan ini terjadi ketika hari masih sangat pagi. Belakangan berdasarkan atas bukti-bukti yang ada, Tempat kejadian dan waktu terjadinya peristiwa, Leng Soi yang adalah korban yang mendapatkan luka paling parah. Leng Soi yang memiliki 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, Dia juga masih memiliki seorang anak angkat yang bernama Wee Kie Hong. Ayah kandungnya yang bernama Wee Cheng, Sebenarnya terlahir di dalam keluarga gerombolan penjahat, Namun belakangan dia berubah menjadi orang yang baik. Dia mengabdi di dalam keluarga kerajaan Raja Su Chen selama beberapa tahun menjadi seorang penjaga. Dia benar-benar mendapat kepercayaan pejabat Leng. Satu kali dia pernah mendapat perintah dari pejabat Leng, Pergi keluar kota untuk menyelesaikan suatu tugas rahasia, Entah tugas apa yang diberikan padanya sepertinya tugas ini hanya mereka berdua yang tahu. Setelah pergi menunaikan tugasnya, dia tidak pernah kembali lagi. Setelah diselidiki ternyata dia sudah mengorbankan nyawanya demi Leng Soi yang. Leng Tai yang masih memiliki sedikit hati nurani, Dia kemudian merawat dan mendidik anak yang ditinggalkannya. Dia menjadi anak angkat kesayangannya, Dan diperlakukannya seperti anaknya sendiri. Semenjak kecil, Wee Kie Hang sudah mempelajari ilmu silat yang diajarkan ayahnya, Ditambah dengan bakat alamnya, Belajar sebentar saja dia sudah mencapai tingkat yang lumayan tinggi. Jika saat peristiwa itu berlangsung, Dia sedang berada di sisi Leng Soi yang, Pelakunya belum tentu dapat memotong tangan Leng Tai ya dengan begitu mudah. Tiga orang ahli pengobatan spesialis merawat luka yang terkenal dipanggil kekediaman Leng Tai ya untuk merawat lukanya. Berkat kepandaian mereka, nyawa Leng Soi yang dapat terselamatkan. Luka fisiknya dapat disembuhkan, namun luka batinnya sulit untuk diobati. Setelah peristiwa itu dia selalu mengurung diri dan tidak ingin bertemu dengan siapapun juga. Leng Soi yang menyuruh semua orang untuk meninggalkannya, Dia hanya ingin menemui anak angkatnya Wee Kie Hang seorang diri. Kie Hang kata Leng Soi yang tampak sangat lemah, Namun dia masih terlihat mantap, Duduklah, ada urusan yang ingin aku beritahukan padamu. Wee Kie Hang memindahkan sebuah bangku panjang dan duduk di samping ranjang. Tadi aku dengar kalau Wee Chi Hang, Tan Pohai, dan Oe Ye Soi juga terluka sangat parah. Leng Soi yang mengatakan kalimat ini kata-perkata dengan sangat jelas, Kalau betul seperti ini, aku bisa menebak asal-lusul pelakunya. Ayah setelah ayah kandungnya meninggal, Wee Kie Hang lalu memanggil Leng Soi yang dengan sebutan itu, Aku dengar pelakunya adalah seorang perempuan muda yang baru berumur 20 tahun. Memang dia adalah seorang perempuan muda, Namun kau sama sekali tidak boleh memandang rendah perempuan ini di seluruh tubuhnya. Aku merasakan hawa yang dimiliki seorang pembunuh yang sangat beringas, Sangat tidak baik untuk dihadapi. Kie Hang, sekarang aku ingin kau mengerjakan suatu tugas. Tapi ingat, kau tidak boleh memberitahukan tugas ini pada siapapun juga. Baiklah ayah. Di seberang gangsan poa tempat kediaman Raja Sucen, Ada seorang peramal, Dia selalu membawa spanduk tanda ramal. Dia selalu dipanggil Bu Tia Cui. Kalau kau sudah menemuinya, Berikan barang ini padanya, Leng Soi yang mengeluarkan sebuah hiasan yang terbuat dari giyok dari balik bantalnya. Melihat dari warna dan garis-garis di permukaannya, Mudah ketahuan kalau itu bukanlah sebuah barang yang berharga, Berikanlah barang ini pada Bu Tia Cui, Dan tidak akan memberikanmu sebuah kotak kecil yang terbuat dari kulit impor dari luar negeri. Ayah, apakah aku harus membawa kotak itu dan memberikannya padamu? Tidak suara Leng Soi yang, Kau harus cepat-cepat pergi naik kereta ke sebelah utara Tai O, Dan buanglah kotak itu ke laut. Wia Kie Hong tertegun. Leng Soi yang mengulang perintahnya. Kie Hong, ada dua hal yang harus kau ingat. Walaupun kau harus kehilangan nyawamu, Kau tidak boleh membiarkan. Orang lain merebut kotak yang akan kau bawa itu, Kau juga tidak boleh melihat isi kotak itu. Baik. Kau cepatlah pergi, Pergilah seorang diri, Jangan sampai ada seorang pun yang mengikutimu. Jangan sampai ada seorang pun mengenali siapa dirimu. Baik. Tahun ini Wia Kie Hong barulah berumur 22-23 tahun. Sebenarnya sejak awal pun dia sudah mencari membelai perempuan dan menikah. Namun dia membuat ikrar di depan para dewa, Bahwa sebelum dia mengetahui dengan jelas apa yang sudah membuat tayah kandungnya meninggal, Dia tidak akan memiliki seorang istri. Dia selalu menuruti dan melakukan semua perintah yang diberikan oleh Leng So Hyang, Hanya perintah mencari istri ini saja yang tidak digubrisnya. Walaupun Wia Kie Hong masih muda, Namun dia sangat berpengalaman. Dia sangat tenang, Karismanya yang besar seperti sudah menjadi pembawaan sejak lahir. Setelah menyanggupi perintah ayahnya, Dia segera meninggalkan kediaman keluarga Leng. Dia tidak menaiki kereta kuda miliknya sendiri, Tapi dia pergi ke depan gang dan menyewa sebuah kereta. Kereta yang dikendarainya berhenti di depan gang San Po A. Wia Kie Hong turun di sana. Pertama-tama dia melihat kiri dan kanan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Setelah itu dia perlahan-lahan berjalan menuju ke dalam gang dengan sangat santai, Tempat tinggal Raja Sucen yang berukuran 20 hektare masih ada di sana, Hanya saja pada sekarang gangnya sangat ramai. Banyak kereta kuda berlalu lalang bagaikan air yang mengalir. Dia terus berjalan ke dalam, Setelah berjalan beberapa lama, Dia akhirnya melihat sebuah tanda yang bertuliskan Bu Tiat Cui ini. Tempat ini adalah sebuah rumah yang memiliki tiga pekarangan. Pintu masuk ke tamannya setengah terbuka. Wia Kie Hong masuk ke dalam dengan langkah santai. Setelah melewati pintu taman, Pada pintu masuk rumah yang ada di hadapannya terpasang pelat yang bertuliskan syair, Percaya tidak percaya, Boleh segera dicoba, Tepat tidak tepat, Nanti akan segera diketahui, Setelah melewatinya pasti akan mendapat pengetahuan dua kalimat ini. Bahkan anak yang berumur tiga tahun pun sudah bisa menghafalnya di luar kepala. Dia berdiri di depan pintu masuk bangunan, Dia tidak melepas topi yang dikenakannya ketika menengok ke dalam ruangan. Dengan suara yang enteng dan menyapa, Apakah ada orang di dalam? Tidak ada jawaban. Wia Kie Hong mendorong pintu masuk dan bertanya sekali lagi. Namun tetap tidak terdengar jawaban apapun dari dalam, Karena itu dia langsung berjalan masuk. Ruang tamu bangunan itu tidak jauh berbeda dengan ruang tamu bangunan biasa, Di sebelah kiri dan kanan terdapat ruang samping. Pada pintu masuk ruang samping sebelah kanan tergantung tirai bambu, Di depan pintu masuknya terdapat sebuah pelat kayu yang bertuliskan tamu yang terhormat. Silahkan masuk. Wia Kie Hong berjalan ke sana dan menyebabkan tirai bambu. Dia terus berjalan masuk ke dalam. Di dalam terlihat Bu Tiat Cui sedang tertidur bersandar pada sebuah meja. Namun dia segera sadar kalau dia sudah salah sangka. Bu Tiat Cui bukan sedang tertidur di meja, Tidak ada seorang pun yang bangun dari ranjang pagi-pagi sekali untuk segera kembali tertidur di meja. Apalagi barang-barang di seluruh ruangan itu sangat berantakan, Sepertinya telah terjadi suatu perkara di sini. Wia Kie Hong berjalan mendekat untuk memeriksa keadaan Bu Tiat Cui dan segera da merinding, Dia belum pernah melihat kejadian yang seperti ini sebelumnya. Di antara sepasang alis Bu Tiat Cui sudah tertancap sebatang jarum besi. Dari keadaan jarum yang terlihat, dapat diduga kalau jarum itu sangat panjang. Paling sedikit panjangnya bisa mencapai 40 cm. Sekarang yang terlihat di luar keningnya hanya tinggal 5 cm saja. Jarum itu sudah menembus otaknya sejauh 35 cm. Tidak terlihat setetes darah pun di sana. Bu Tiat Cui meninggal dengan sangat bersih. Sepertinya pelakunya benar-benar sangat kejam. Wia Kie Hong sama sekali belum melupakan tugas yang sudah diberikan padanya. Namun sayang dia tidak menemukan kotak yang harus diberikan padanya. Mungkin juga kotak itu sudah direbut oleh orang lain. Apa yang sedang dikerjakan oleh Bu Tiat Cui sebelum dia meninggal? Wia Kie Hong memeriksa keadaan ruangan dengan sangat teliti. Dia menemukan bahwa sesaat sebelum meninggal, Bu Tiat Cui sedang menulis. Kuas bulu tergeletak di lantai, tinta hitam tampak tercecer di mana-mana. Namun apapun yang sedang ditulisnya, suratnya sudah diambil oleh orang lain. Wia Kie Hong secara samar-samar dapat membayangkan kejadian pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Dua orang laki-laki yang berperawakan tinggi besar berdiri di sisi kiri dan kanannya dan memegangnya dengan kuat. Orang yang saptunya lagi memaksa Bu Tiat Cui untuk menyerahkan kotak yang dicarinya. Dia menempelkan jarum panjang itu di antara kedua alisnya untuk mengancam Bu Tiat Cui. Kalau tebakan Wia Kie Hong tidak salah, sepertinya pelakunya sudah mendapatkan barang yang dicarinya. Kalau tidak, dia tidak mungkin membunuh Bu Tiat Cui. Berdasarkan keadaan ruangan ini, Wia Kie Hong kembali menebak. Bukan Bu Tiat Cui yang terpaksa memberitahukan tempat kotak itu disembunyikan, namun si pelaku kejahatan sudah berhasil menemukan kotak itu sendiri dengan mengobrak-abrik semua barang-barang yang ada di dalam kamar. Wia Kie Hong merasa tidak perlu berada di dalam ruangan itu lebih lama lagi. Dia harus cepat-cepat kembali pada Leng Soe Hyang dan melaporkan semua kejadian yang sudah dialaminya. Dia akan melihat apakah Leng Soe Hyang memiliki jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dia segera melangkah keluar. Namun sewaktu dia sudah keluar dari bangunan, ketika masuk ke dalam taman, tiba-tiba saja dia berhenti. Sewaktu dia masuk ke dalam, dia tidak menutup pintu masuk taman. Namun sekarang pintu masuk taman sudah tertutup dengan rapat. Juga pada waktu itu dia sama sekali tidak merasakan ada angin yang bertiup. Kalau misalnya memang daun pintu menutup karena tertiup angin, Wia Kie Hong pasti sudah mendengar suara pintu yang terbanting menutup. Dia sudah menguasai ilmu silat selama puluhan tahun, semua pendekar yang menguasai ilmu silat pasti akan memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Oleh karena itu Wia Kie Hong menduga ada dua kemungkinan, kesatu sewaktu dia pertama masuk ke ruang pinggir di dalam bangunan, seseorang masih berada di ruang tengah. Dia memanfaatkan kesempatan ketika Wia Kie Hong berada di ruang pinggir, diam-diam melarikan diri keluar, setelah itu dia menutup pintu. Yang kedua adalah saat ini masih ada seseorang di dalam. Mungkin dia ya berniat untuk berbuat sesuatu, sehingga dia sengaja menutup pintu masuk agar orang-orang yang lewat di luar tidak akan memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Wia Kie Hong yakin bahwa kemungkinan kedua lebih masuk akal. Kalau musuh cepat-cepat pergi, dia tidak mungkin diam-diam keluar dengan menutup pintu. Peluangnya sangat kecil. Menutup pintu dari luar kemungkinan akan menimbulkan suara, bukankah itu akan membuat orang lain lebih curiga? Sekarang Wia Kie Hong sudah mempersiapkan diri, dia segera berjalan keluar. Benar saja, tiba-tiba ada orang yang datang menyelinap dan berhenti di hadapan Wia Kie Hong. Namun dugaannya tidak 100% tepat. Yang keluar hanya satu orang saja, dan orang itu tidak terlihat akan menyerang. Orang itu sepertinya berumur sekitar 30 tahun, tubuhnya tinggi besar dan terkesan sangat kasar, gerak-geriknya ringan dan gesit. Di sebelah tangannya memegang secarik surat. Dia segera mengangkat tangan yang memegang surat dan menyodorkannya pada Wia Kie Hong. Wia Kie Hong langsung mengerti apa yang diinginkan oleh orang itu. Wia Kie Hong mengambil surat. Di amplop surat tidak tertulis sepatah katapun, setelah surat dikeluarkan dari amplop, di atas kertas surat hanya tertulis. Semua fitnah ada permulaannya, semua hutang pasti ada pemiliknya. Tidak ingin menyulitkan orang yang tidak terlibat. Juga tidak mengijankan orang lain ikut campur tangan. Aku mengharapkan Anda tahu diri. Peringatan dari Tia Tian Walet Besi Setelah selesai membaca surat ini, orang yang mengantarkan surat tidak segera pergi, tampak dia sedang menunggu Wia Kie Hong untuk mengatakan sesuatu. Siapa yang sudah menyuruhmu untuk mengantarkan surat ini? Tia Tian. Apakah Bu Tia Cui dibunuh Tia Tian? Tidak tahu. Baiklah, antarkan aku menemui Tia Tian. Mohon maaf, aku tidak mendapat perintah untuk melakukan hal ini. Wajah Wia Kie Hong tampak sedikit merubah, sepertinya dia berpikir hendak melakukan sesuatu, namun dia tidak segera bertindak. Dia tidak gegabah. Dia bisa melihat, tidak masalah muslihat apapun yang akan digunakannya, orang ini tidak mungkin akan mengkhianati tuannya. Kau sedang menunggu apa suara Wia Kie Hong tetap terdengar tenang. Menunggu jawabanmu. Surat yang ada di tangan Wia Kie Hong mulai disobek-sobek tapi tidak dibuang. Setelah habis disobek dia berkata dengan dingin. Ini adalah jawaban dariku. Kalau suatu hari nanti Tia Tian jatuh ke dalam tanganku, aku pun pasti akan menyobek-nyobeknya seperti surat ini. Setelah mengatakan ini, Wia Kie Hong terus berjalan keluar. Setelah membuka pintu di taman, dia melihat di luar masih ada empat orang lagi. Ada yang berdiri, ada yang berlutut, ada yang berjalan mondar-mandir. Dilihat sekilas mereka tampak seperti pejalan kaki yang kebetulan sedang lewat, namun sebenarnya mereka pasti orang yang diutus oleh Tia Tian. Kalau saja tadi dia turun tangan menyerang, tampaknya dia tidak akan mudah memenangkan perkelahian. Di mulut Gang San Po A, Wia Kie Hong kembali menyewa sebuah kereta kuda. Dia meminta saiz kuda agar cepat mengantar kembali pada keempat blok rumah bertingkat di sebelah timur. Dia menyadari bahwa Tia Tian tidak hanya memiliki tenaga yang sangat besar, namun gerakannya juga bisa sangat cepat. Jelas terlihat kalau dia sudah menyusun. Tipu muslihat dengan baik dan sudah sejak lama mempersiapkan semuanya. Sepintas saja sudah terlihat kemampuannya yang luar biasa, dan lagi dari surat yang diberikan padanya bisa terlihat kalau pembunuhan yang tadi terjadi bukanlah yang terakhir tapi sebuah awal. Dia berencana untuk berunding dengan ayah angkatnya sampai tuntas. Dia juga ingin mengetahui, mengapa bisa terjadi hal seperti ini untuk menghadapi seorang musuh yang kuat, dia harus mengerti asal-usul kejadiannya. Sekarang Tia Tian sudah menjadi musuh nomor satu Wia Kie Hong. Wia Kie Hong sudah kembali ke Gang tempat tinggal ayah tirinya. Dia melihat bahwa tempat kediaman Leng Sohi yang kedatangan seorang tamu, karena di depan pintu masuk ada seekor kuda berwarna putih yang diikat di sana. Kuda ini sangat dikenalnya dengan baik. Pemilik kuda ini adalah Tuliong. Dia sebenarnya berasal dari Mongolia. Karena nama aslinya terlalu panjang untuk diingat, oleh karena itu dia diberikan nama Mandarin sesuai tata bahasa Han yang pendek dan sederhana. Tuliong berperawakan tinggi besar, dia sangat senang bertarung, terutama dalam pukulan tangan kosong, dia benar-benar sangat mahir. Tuliong adalah pengawal Cu Siao Tian yang sangat termashir di Pahia. Mengenai Cu Siao Tian, Wia Kie Hong tidak terlalu banyak mengetahui seluk-beluknya. Dia hanya tahu kalau Leng Sohi yang sangat sombong pada orang lain. Namun pada Cu Taiya yang satu ini dia benar-benar menaruh hormat, dia sangat kagum pada Tuliong. Sekarang ini setelah melihat kuda putih itu, dia cepat-cepat berlari masuk ke dalam. Walaupun Tuliong turunan Mongolia, namun dia sudah berbaur dengan budaya Han sejak lama. Yang tersisa dari kesan Mongolia-nya adalah tampang dan perawakannya, melihat Wia Kie Hong, dia cepat-cepat berdiri menyambutnya. Dia merangkupkan tangan di depan dada, dan berkata dengan penuh perasaan. Kie Hong, kau sudah pulang? Tuto Ako, sudah berapa lama di sini? Sudah lumayan lama. Cu Taiya mendengar bahwa di sini telah terjadi sebuah perkara, oleh karena itu dia menyuruhku untuk datang kemari dan mencari tahu. Namun aku tidak dapat mencari tahu terlalu banyak, karena Leng Taiya tidak mau menemuiku. Ini, bagaimana aku bisa pulang kembali untuk melapor kalau aku tidak bisa menemuinya? Tuto Ako, kau harus maklum padahal ini ayah angkat sudah tua, dan lagi dia baru saja terluka parah, dia mengalami syok yang sangat berat. Semangatnya pastilah masih sangat labil. Dia harus banyak beristirahat. Apakah kau melihat siapa yang melakukan semua ini? Tidak. Apakah tidak seorang pun yang melihat pelaku kejahatan ini masuk ke rumah? Untuk apa Tuto Ako menanyakan semua ini? Baiklah, aku tidak bertanya lagi. Kie Hong, kau tadi pergi kemana? Mengerjakan tugas kecil yang diberikan ayah betul juga. Tuto Ako, silahkan Anda duduk sebentar, aku akan masuk dan melihat keadaannya. Leng Soe Hyang sudah menyuruh beberapa orang untuk berjaga di depan pintu masuk kamarnya. Wee Kie Hong tentu saja bisa masuk tanpa dihalangi. Setelah Leng Soe Hyang melihat dirinya, raut wajahnya langsung berubah. Apakah urusannya sudah beresayah? Bu Tiat Cui sudah mati. Hah? Ada orang yang mendahuluiku ke sana, pada waktu aku pergi meninggalkannya, ada orang yang memberiku surat ini. Coba lihat. Setelah Leng Soe Hyang selesai membaca suratnya, kepalanya langsung mengucurkan keringat dingin, hatinya seperti sudah diselimuti rasa takut yang pekat. Ayah sebenarnya apa yang terjadi? Isi surat ini harus kau ingat. Satu salju yang ada di halaman, jangan perdulikan salju yang berada di atas genting. Apakah Tuleong masih ada di luar? Masih. Apakah kau memberitahukan sesuatu padanya sepatah kata pun tidak? Suruhlah Tuleong pulang, dan beritahu Cu Tai ya, luka kecil ini tidak perlu diingat-ingat, setelah sembuh nanti boleh tengok kembali. Baiklah. Wiyekie Hang segera melakukan perintah ayahnya, dia segera pergi keluar kamar dan memberitahukan Tuleong apa yang sudah diperintahkan ayahnya. Tuleong segera mohon diri, namun dia meminta Wiyekie Hang untuk menemani dan mengantarnya keluar. Kiyie Hang sambil berjalan Tuleong mengajak bicara, aku ingin memberitahumu tentang suatu hal. Setelah pelakunya melukai empat orang, dia masih ingin membunuh satu orang lagi, barulah tercapai keinginannya, apakah kau tahu siapa orang yang kelima? Siapa? Majikan Kucu Tai ya. Benarkah? Aku tidak mungkin berbohong di depanmu. Aku sekarang datang kemari, tujuan utamanya adalah untuk berbicara padamu. Kiyie Hang, berilah aku sedikit petunjuk. Wiyekie Hang hanya terdiam, dia tidak tahu harus bagaimana menjawab. Sekarang ini kau tidak terbuka dan terus terang seperti dahulu. Hatiku terasa sangat berat. Tuto aku. Kalau Cucu Tai ya sudah tahu bahwa dia akan menjadi sasaran penyerangan selanjutnya, dia pasti tahu siapa pelakunya. Aku mengerti apa yang kau maksud. Semua itu hanya baru berupa dugaan, harus diteliti lebih dalam lagi. Kiyie Hang, hanya memberi sedikit bocoran saja sudah cukup. Ayah tidak memberi tahu apapun padaku. Namun berdasarkan dugaanku, pelakunya kemungkinan besar adalah seorang wanita, seorang nona yang masih sangat muda. Walaupun Tuleong hanya meminta sedikit bocoran informasi, namun apa yang dikatakan oleh Wiyekie Hang tampak sangat memuaskannya. Sepertinya sepotong kalimat ini, apa yang dia ingin dengar, dia segera berkata, ini sudah cukup. Ini sudah cukup, aku sekarang pergi. Titip salamku untuk Leng Tai ya nanti. Tuleong menaiki kuda putihnya dan mulai memacunya pulang, dia memacu kudanya sangat cepat, membuat Wiyekie Hang merasa sedikit aneh. Dia berpikir hendak menyusul untuk menanyakan keadaannya sampai jelas, namun dia tidak berbuat demikian. Tuleong adalah orang yang selalu bergerak cepat. Biasanya ketika sedang bertemu dengan Wiyekie Hang pun dia selalu menjaga jarak, sampai-sampai kalau Wiyekie Hang ingin tahu apa-apa darinya, tidak selalu yang dia tanyakan bisa langsung dijawab olehnya. Pengurus tuan besar yang tinggal di dalam kediaman Leng yang bernama Su Chie datang menghampiri, dialah pelayan yang mengantarkan perempuan muda itu menemui Leng Tai ya. Perlahan-lahan dia berkata, Wiyekie Hang, ada sedikit hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Wiyekie Hang memperhatikan bahwa sikap Su Chie sangat serius, dia sedikit merasa khawatir. Wiyekie Hang, apakah Leng Tai ya tidak memberitahumu siapa yang sudah melakukan kejahatan padanya? Tidak. Aneh. Kenapa Tai ya tidak mau memberitahukan padamu? Sebenarnya walaupun tidak diberitahu, tapi kami semua juga sudah bisa menebaknya, dia pasti tamuanita muda yang datang pagi itu. Wiyekie Hang, Wiyekie Hang, bukan aku ingin melalaikan tanggung jawabku, namun berdasarkan pengamatanku, belum tentu perempuan itu pelakunya. Pada waktu dia keluar, aku masih melihat dia mohon pamit dengan cuan besar. Apakah kau melihat dengan mecuk kepalamu sendiri? Tidak. Aku menunggu mereka berdua di luar kamar. Apakah waktu itu kau melihat Gihau, ayah angkat, ku? Tidak. Aku hanya melihat tamu perempuan itu keluar dari ruangan. Sambil memberi hormat, dia berkata pada cuan besar agar tetap tinggal di tempatnya. Pengurusu, ini hanya tipu muslihat menghindari kesulitan yang lebih besar, dia tidak ingin membuat keadaan menjadi kacau. Wiyekie Hang, kata-katamu masuk akal juga, tapi, tapi, apakah tidak sakit kalau kehilangan sebelah tangan? Kenapa aku tidak mendengar cuan besar menjerit kesakitan? Wiyekie Hang mengkerutkan kedua alisnya sampai nyaris bersatu. Dia tidak bisa memikirkan alasan yang masuk akal untuk menjawab pertanyaan ini. Kediaman lengtai ia dipenuhi oleh orang-orang yang mahir dalam ilmu silat. Asalkan Leng Soe yang memanggil, tidak masalah betapapun lihainya perempuan itu, dia tidak mungkin bisa menang. Namun Leng Soe yang sama sekali tidak mengeluarkan suara, dia benar-benar pasrah, ini? Pengurusu, aku dengar di dekat tubuh ayah angkat ditemukan semacam barang. Apakah barang itu ditinggalkan oleh pelaku kejahatan? Iya. Itu adalah ukiran seekor walet. Walet yang terbuat dari besi. Coba bawa kemari, aku ingin melihatnya. Taya sudah menyimpannya. Dia sudah berpesan padaku agar tidak memberitahukan pada orang lain. Tiatian. Tiatian. Tidak salah, orang yang sudah melukai ayah angkat adalah Tiatian. Pengurusu, pasti perempuan itu orangnya. Kau tidak usah merasa bersalah. Pelakunya pun tidak akan menggoreskan tulisan di kepalanya akulah pelakunya, tapi aku ingin meminta suatu hal padamu. Beberapa hari ini kau jangan keluar rumah, tidak masalah pergi kemanapun juga, kau harus ditemani oleh beberapa orang pengawal. Kau pernah melihat Tiatian dengan metu kepalamu sendiri, kemungkinan besar dia akan membunuhmu untuk menutup mulut. Benarkah pengurusu terloncat kaget pengurusu? Ingatlah. Kau harus tetap hidup sebagai saksi pelaku kejahatan.